Intro Wilayah yang terdiri dari belasan ribu pulau membuat Indonesia harus ekstra dalam hal menjaga batas-batas negara Oleh sebab itu memperkuat armada udara menjadi salah satu kunci kesuksesan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia Dan kini Bliter TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Menjaga kedaulatan negara salah satunya dengan cara mempertahankan batas-batas wilayah Hal itu rupanya tengah diperhatikan oleh Kementerian Pertahanan Bersama Segenap Elemen Militer Indonesia Bagaimana tidak wilayah yang terdiri dari belasan ribu pulau membuat Indonesia harus ekstra dalam hal menjaga batas-batas negara Oleh sebab itu memperkuat armada udara menjadi salah satu kunci kesuksesan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia Dalam hal itu TNI Angkatan Udara kini telah mengambil tindakan serius dan dinilai cukup jitu oleh sejumlah pengamat militer Salah satunya dengan mendatangkan pulauan armada udara baru berupa jetembur canggih Tak sampai disitu saja TNI yang disebut-sebut bakal semakin disegani oleh banyak negara lantaran tambahan kekuatan militernya yang super canggih Bukan sembarangan Indonesia kini telah bersiap menunggu kedatangan pulauan jetembur jenis Rafale maupun F-15X Persiapan penting pun kini tengah dilakukan oleh TNI Angkatan Udara untuk menunggu kedatangan armada jetembur yang telah dipesan militer TNI Angkatan Udara Mulai dari memikirkan penambahan sekadron udara Menyusul segera terrealisasinya pembelian jetembur Dassault Trafale asal Perancis Dan F-15X dari Amerika Serikat Yang akan mempersiapkan beberapa tambahan kekuatan mungkin 2-3 kekadron yang akan dipesan Mulai dari memikirkan penambahan sekadron udara Menyusul segera terrealisasinya pembelian jetembur Rada asal Trafale asal Perancis Dan F-15X dari Amerika Serikat Yang akan mempersiapkan beberapa tambahan kekuatan Mungkin 2-3 sekadron akan dibentuk untuk menjaga dan mengkoordinasi operasi puluhan pesawat tempur baru yang sudah dipesan Penambahan 2-3 sekadron udara itu bisa terjadi apabila Indonesia pada akhirnya bisa mendatangkan jetembur generasi 4.5 TNI Angkatan Udara akan memanfaatkan sekadron yang ada untuk penempatan jetembur Ravale dan F-15X Demi mendapat kekuatan militer Indonesia Menginginkan jetembur yang masuk kategori generasi 4.5 Baik yang kelas bawah maupun medium ke atas Fajar mengungkapkan alasan Indonesia menanggalkan rencana pembelian SO-35 Karena berkaitan dengan anggaran Karena akan kembali lagi dari awal kita sebutkan Bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran Kalau yang bayar tidak mau kesana Kita kan gak bisa nyebut-nyebut terus jadi arahnya ke Ravale Ungkap Fajar Terima kasih telah menonton